hai oke guys aku mau cobain nih bihun goreng yang tadi aku bikin dan kalau disini itu makan bihun ya bihun saja enggak pakai nasi ya guys bismillahirrahmanirrahim hai hai sedap guys yang penasaran simak terus videonya guys bagaimana aku memasak bihunnya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Yen Muka Roma welcome back my youtube channel guys di video kali ini aku mau masak dan masaknya juga simple aku mau masak bihun bihun goreng guys tuh dan bumbu dan bahannya pastinya sederhana yaitu ada bihun yang maksudnya aku rendam dengan air dingin biar lembut terus ada juga sayur ada caisin toke sama wortel terus aku juga mau tambahin telur juga ada bawang merah hiris sudah dihiris gini bumbunya diulek manual guys bumbu halusnya ada kemiri merica biji pala bawang putih pastinya ada garam gula mucin penyedap rasa dan minyak aku mau ulek dulu bumbu halusnya tidak lupa juga dengan kecap manis guys ini aku mau langsung aja masukkan garamnya untuk ngulek bumbu halusnya biar mudah diulek guys aku ulek dulu oke guys aku ulek bawang putih biji pala sedikit merica sama kemiri dan sekalian garam ini guys bumbu halus sudah ready kita siapkan kuali berserta minyaknya untuk lumis atau bikin bingung gorengnya guys karena udah sore waktu yang untuk makan malam lanjut kita memasak guys kita goreng telurnya dulu diorak-alik dulu menggunakan sedikit minyak kita bikin orak-alik telur dulu aku mau angkat dulu ini telur belah diorak-alik baru lanjut kita masak bikinnya guys telur sudah diangkat lanjut kita tuangkan secukupnya minyak untuk masak dihuni minyak panas masukkan bumbu halus guys tumis cili masukkan buka bawang merah sudah wangi semuanya kita masukkan sayurnya langsung aja masak ekspreso setelah salur masuk masukkan bumbu halus kita lanjut masukkan bumbu pelengkapnya tadi ini garam udah aku masukkan bersama bumbu halus ya guys ini ada pemuda perasa ada fila pasir ada micin kita aduk dulu baru terakhir nanti kecap tamu atau kecap manisnya guys sesimpel itu saya masak masak ekspreso dikasih air sedikit boleh guys karena ini aku untuk nenek jadi biar agak lembut bikinnya guys kalau enggak maupun enggak papa kalau aku tadi kita kasih air sedikit masukkan secukupnya kecap banget kita coba lagi nanti tinggal detail rasa guys oke guys rasa bingung sudah pas cuma ini agak terlalu kering jadi aku akan tambahkan sedikit air biar apa biar lembek gitu loh guys bukan aku untuk nenek aku ya guys oke kalau kalian enggak usah ditapain air enggak papa ini udah pas tinggal masukkan si telur yang tadi diorakari guys simple banget makan malamnya bifun guys orang sini itu kalau makan bifun ya bifun enggak bifun sama nasi bagi nggak kayak kita guys hahaha ya 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 kita masukkan telur orang hari pagi sudah nikmat sudah nikmat Masya Allah baru plating guys udah jadi ya ini dia guys penampakan bingung goreng ala aku dan ini bingungnya lembut guys tapi enggak lembek aku mau plating dulu guys sudah jadi sudah siap untuk dimakan semudah itu sesimpel itu masakanku untuk makan malam aku bersama nenek dan aku mau akhir video aku guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati